Halo petstudent, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya nih? Semoga tetap sehat walaupun di masa pandemi COVID-19 Teman-teman, perkenalkan nama saya Bintang Aditya Triwogo dari FH ITJ Akata 55 Kali ini, saya bersama dengan beberapa rakan saya, beberapa consumer akan membahas terkait Topik-topik dalam ilmu, kegidana, dan kemajiran dalam Petstudent Podcast Petstudent for a better future Halo petstudent, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas beberapa topik Tentu saja sih, kita sendiri disini ada Kak Nisa Faridah, halo Kak Nisa Halo Bintang, apa kabar? Alhamdulillah, baik Kak Nisa pasti sehat nih, katanya hati banget nih, serah banget gak sih? Selanjutnya juga ada Latifah Yasmin, halo Latifah Halo Bintang, apa kabar? Baik, kita disini akan membahas tentang dua topik dalam ilmu, kegidana, dan kemajiran Topik pertama yaitu terkait penggunaan metricek dan vaginoscopy dalam pembinaan organ reproduksi Kemudian yang kedua ada aplikasi injeksi intravena pada sapi Oke, kita langsung saja ke topik yang pertama, silakan Kak Nisa Oke, kali ini aku akan jelasin tentang penggunaan alat metricek dan vaginoscopy Kedua alat ini umumnya digunakan untuk pemeriksaan organ reproduksi Juga sebagai penegak diagnos pada kasus endometritis Sebelumnya, aku jelasin secara singkat endometritis itu apa ya? Endometritis itu merupakan peradangan pada mukosa uterus atau endometrium Yang terjadi akibat infeksi bakteri patogen yang masuk melalui vagina Kemudian mengkontaminasi uterus Kejadian ini biasanya terjadi 20 hari pasca kelahiran yang abnormal Kita garis bawah yang abnormal Kalau lahirnya nggak normal, tentu perlu bantuan penanganan dokter hewan Dan juga penggunaan alat-alat pertolongan kan Nah, dari penggunaan alat-alat atau lingkungan yang tidak steril tersebut Dapat terjadi kontaminasi bakteri dari lingkungan luar Kemudian masuk ke dalam organ reproduksi Kemudian, kalau kasus ini dibiarkan Maka dampaknya akan membuat organ reproduksi hewan terganggu Khususnya pada sapi dapat menurunkan performa reproduksi Sehingga akan memperpanjang masa calving interval Kemudian penurunan kesuburan hingga kemanjiran Oke, balik lagi ke alat metricek dan vaginoscope ya Oh, ini alat metriceknya bukan sih, Kak? Iya, ini alat metriceknya Terbuat dari stainless steel Bentuknya panjang dan ramping Bisa dilihat bagian yang berbentuk huruf T itu sebagai handler Dan ujung yang lainnya itu Seperti mangkuk kecil yang terbuat dari karet Mangkuk ini nanti akan membuat lendir dalam uterus itu berkumpul Kemudian, bahan yang digunakan itu bahan karet Agar tidak menyakiti hewan saat dimasukkan Dan agar lebih fleksibel Wah, unik juga ya, Kak, bentuknya Nah, salah gunanya kan berarti dimasukkan gitu, Kak, ya Kedalam uterusnya, ya, Kak, ya Dengan bentuk yang unik seperti itu Kalau terjadi kontaminasi dari alat itu gimana, Kak? Pakutnya malah memperparah infeksi yang terjadi Nah, makanya sebelum alat ini dimasukkan Metricek dan vulva vagina perlu disterilkan terlebih dahulu Untuk mencegah kontaminasi Kalau sudah disterilkan, maka alat tinggal dimasukkan secara perlahan Sampai ujung alat metricek yang berbentuk mangkuk tadi itu Tertahan di mulut cervix Kemudian ditarik Dan dikeluarkan dengan posisi mangkuk mengarah ke atas Bisa dilihat pada gambar yang di share screen ini Kemudian, hasil lendir Pada gambar bawah kiri layar Di uterus tadi dapat diamati Untuk melihat nilai scoring dan kriteria lendir Seperti bau, warna, dan masa yang terkandung di dalamnya Kalau untuk alat vaginoscope itu Corak penggunaannya apakah perlu dimasukkan ke dalam vagina juga, Kak? Sebenarnya, ada dua jenis vaginoscope yang aku temuin Ada yang vaginoscope hanya untuk membuka vagina Dan vaginoscope yang berbentuk tabung Tetapi penggunaannya sama dimasukkan ke uterus Seperti ini contohnya Gambar pada layar Gambar pada sebelah kiri layar Itu adalah bentuk vaginoscope Yang seperti huruf L Dia terbuat dari logam Sedangkan Yang di sebelah kanan layar Dia berbentuk seperti tabung memanjang Yang nanti di bagian Di bagian sini Bisa dibantu alat penerangan seperti senter Cara penggunaannya sebelum digunakan Perlu disterilkan dan dilumuri gel pelicin Kemudian vaginoscope yang dalam posisi tertutup Dimasukkan dengan posisi miring Kemudian diputar Hingga tangkai handler berada di bawah Dan buka bagian pengungkit Hingga lumen vagina dan cervix tampak dengan jelas Kemudian bisa dibantu oleh alat penerangan seperti senter Sedangkan alat yang berbentuk tabung Dapat bisa diamati lendirnya di dalamnya Dengan bantuan penerangan Dari kedua alat yang kami saja jelaskan Antara paginoscope dan matri-check Mana sih alat yang lebih efektif Dan pemeriksaan Menurut literatur yang aku baca Dari segi penggunaan alat Matri-check lebih mudah digunakan Dan lebih efektif Karena leleran lendirnya bisa langsung diamati Kemudian disesuaikan dengan literatur scoring Dibandingkan dengan penggunaan vaginoscope Leleran vaginanya tidak dikeluarkan Jadi kita hanya mengamati dari luarnya saja Kemudian kadang pengamatannya juga kurang jelas Dan membuat pemeriksa kesulitan menampatkan scoring Kemudian dari bentuk alatnya juga Kalau matri-check itu lebih ramping Dibandingkan dengan vaginoscope Maka jika digunakan pada sapi yang berpostur kecil Tubuh kecil Mereka akan merasakan sakit Yang biasanya ditandai dengan Membungkuknya punggung mereka Yang membentuk lordosis Atau melengkung ke bawah Nah kalau gitu Berarti kedua alat ini penting sekali ya kak Untuk mengecek penyakit-penyakit reproduksi Seperti metri-metri tadi Jadi kita sebagai Mahasiswa Fakultas Kedoktan Hewan Ada baiknya gitu ya Bisa mengetahui Namun tahun ini atau menggunakan alatnya seperti itu ya kak Ya bener banget Kedua alat itu bisa membantu dokter hewan Mengecek organ-organ reproduksi mereka Sehingga bisa meminimalkan adanya gangguan reproduksi Dan dapat segera Memperbaiki sistem manajemen reproduksinya Agar hewan bisa sehat kembali Mungkin segitu aja Penjelasan dari aku Wah terima kasih banyak kan Nisa Nah keren banget ya jadi gambar nih untuk alat Dua alat ini kayak Untuknya kuning Mata berguna banget untuk pemeriksaan organ reproduksi Karena penting banget ya teman-teman mungkin Terkait reproduksi ini Pada saat itu Apalagi karena kan berhubungan juga dengan Produksi produk-produknya Seperti susu dan juga daging-dagingnya gitu ya Oke Kalau gitu kita langsung saja Dan topik yang kedua Ya kita tahu nggak sih topik ini Kak Nisa tahu nggak nih Topiknya apa Ini topiknya nggak kalah menariknya Dengan topik yang tadi Kak Nisa tanya-tanya Kalau soal menarik Kayaknya aku tahu deh Ini kita mau bahas tentang aplikasi Infus Intravena pada sapi Bukan-bukan Wah bener banget nih Kak Nisa tebakannya Jadi Kali ini di topik kedua Kita akan membahas mengenai Aplikasi Infus Intravena pada sapi nih Mulai dari tujuan pengaplikasiannya Kenapa harus dilakukan Pia Intravena Dan bagaimana caranya Melakukan injeksi Intravena pada sapi Terus remangat kan Yuk langsung aja Kita ke materinya Oke Bintang dan Kak Nisa Makasih banyak nih openingnya Emang harus sampe dan cerian ya Kalau bahas IKK itu Supaya materi yang seru Jadi makin seru ya kan Oke kalau gitu kita langsung aja nih Kita mulai podcast Mengenai aplikasi Intravena pada sapi Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya Podcast kali ini Kita akan membahas mengenai Aplikasi Infus Intravena pada sapi Nah kalau misalkan Selama ini kalian taunya Rute Intravena tuh umumnya Pada hewan kecil aja nih Nah jangan salah Di hewan besar Contohnya pada sapi Juga bisa mengaplikasikan Pemberian obat Citamin Ataupun Vaksin itu Melalui Intravena pada sapi Nah dalam kondisi apa aja sih Aplikasi Intravena ini bisa diberikan Jadi untuk pemberian Intravena pada sapi Itu dilakukan melalui Vena jugularis Dengan tujuan Antara lain untuk Pemasangan Infus Pemasukan Obat Ataupun Vitamin Pemberian Vaksin Serta pengembelian Sample Darah pada sapi Nah pemasangan Infus pada sapi ini Dapat dilakukan Contohnya ketika Hewan ataupun sapi itu Terserang penyakit Hipofosfatemia Atau kondisi Dimana konsentrasi Fosfat anorganik Dalam pasangnya itu rendah Nah untuk mengatasi Penyakit itu kan Harus diberikan Terapi cairan Salah satunya adalah Pemasangan Infus Larutan NACL Isopanik 0,9% Ataupun larutan Fosfat yang diberikan Secara Intravena Wah luar biasa sekali ya Hatifa Jadi Tapi kalau untuk Pengaplikasiannya itu Gimana ya caranya Kemudian untuk Cara melakukan injeksinya Itu pada Intravena Itu step-stepnya itu Seperti apa sih Apa yang harus dilakukan Oke kemudian kita Bahas satu-satu ya Sekarang kita bahas Mengenai step-step Pengaplikasian Infus Pada sapi Nah untuk Injeksi Intravena Pada sapi Itu pasti kita harus tahu Ya letak Penyakit barisnya Dimana Dan kalau nggak tahu Nggak mungkin dong Bisa bahas Infus gitu Jadi kita identifikasi dulu Nah untuk Pemasangan Infus Kita harus siapkan Sediaan Infusnya Terlebih dahulu Untuk ini Aku bakal tunjukin Gambar-gambar Pengaplikasian Infus Secara Simple Secara singkatnya Ada 4 gambar Jadi untuk gambar Yang pertama Ini merupakan Identifikasi Vena jugularis Menggunakan needle Kemudian ini Gambar yang kedua Adalah Injeksi obat Kemudian gambar ketiga Ini adalah Pengaplikasian Infusnya Itu pada Sapi Dan yang keempat Juga itu masih ada Foto pengaplikasian Infus pada sapi Nah kita Jabarkan ya Step-stepnya Terlebih dahulu Satu persatu Untuk pemasangan Infus Itu sapi harus Distrain terlebih dahulu Belum dilakukan Identifikasi Vena jugularis Pada sapi Nah ini Kalau digambar kedua Bisa kita lihat Di belakangnya Dia pakai kandang jepit Sehingga Badan itu tidak Bergerak-gerak Dan untuk kepalanya Itu bisa mudah Untuk mengaplikasikan Infus itu Kemudian Lakukan penusukan Needle Ke Vena jugularis Agar posisi Vena tidak berubah Kenapa? Karena kalau misalkan Saat sapi bergerak Si Vena jugularisnya Itu bisa ikut bergerak Seringat kita Harus melakukan Identifikasi ulang Jadi kita Melakukan penusukan Needle ke Vena tersebut Agar Vena itu Tidak gerak-gerak Lagi di pembicilannya Nah kemudian Setelah dilakukan Identifikasi Dengan tanda Darah keluar dari Needle Maka itu artinya Lokasinya itu Sudah tepat Segera pasangkan Sambungan perangkat Infus yang akan Diberikan Kemudian Jika info sudah Selesai diberikan Maka lepas kembali Needle yang dimasukkan Jangan Dibiarkan Seperti itu Teknik pengapian Infus pada Sapi secara Intrakenal Oh ya teknik ini Juga bisa dilakukan Dalam ruta Administrasi obat Vitamin A Wah kayaknya seru banget ya Coba bisa dipraktekan Secara langsung Tapi sayangnya Sekarang lagi online Terus kalau untuk Pengambilan Sample darah Itu caranya Gimana ya Nah kalau untuk Pengambilan Sample darah Pada sapi Ini cukup Simple juga Tidak terlalu rumit Ini yang aku tampilin Ada 4 gambar Juga lagi Ini adalah Ringkasan Pengambilan Darah pada sapi Yang pertama ini adalah Sapi yang diristrain Yang tadi sudah Aku bilang Itu sapinya itu Diristrain Menggunakan kanden jepit Kalau disini Kemudian yang kedua itu adalah Pembendungan vena Menggunakan tangan Jadi pada Ujung pangkal Vena itu Berjalan Ditahan oleh tangan Supaya membendung Aliran darahnya Dan mudah untuk Diambil Sample darah Kemudian untuk Gambar yang ketiga Adalah pengusukan Needle dan string Dan yang keempat adalah Pengambilan Sample darah Nah untuk pengambilan darah ini Membutuhkan Hanya beberapa alat saja Yaitu adalah Needle dan string Alkohol Ataupun Disinfektan lain Serta alat Untuk meristrain sapi Pertama Lakukan Restrain pada sapi Sehingga badannya Bisa terpahan Gerakannya Dan kepala bebas Untuk kita Lakukan Sampling darah tersebut Yang kedua Bersihkan area leher Yang akan Diambil sampel darah Dengan alkohol Supaya Terbebas dari Kuma dan bakteria Pastinya Nah jika sudah Lakukan identifikasi Vena jugularis kembali Dan bendung Aliran darah Di bagian bawah Menggunakan tangan Dengan cara dikepel Kemudian Selanjutnya Masukkan nilok Kedalam vena Dan ambil Sampel darah Untuk kepentingan Yang ditubukan Seperti itu adalah Cara pengambilan Sampel darah Intravenal pada sapi Wah mantap sekali ya Latifah Terkait Infus intravenal pada sapi Keren banget ya Kita tuh Menyuntik Hewan sebesar itu Tapi Sejadi fokus Ini ya Fokus ke Bagaimana cara Men-restraynya Pasti sulit ya Di lapangan Karena kan Hal-hal yang kita Sampelkan di maten itu Terkadang tidak Berbanding lurus Dengan kenyataannya Karena kan Sapi kan Puni temperamennya Berbeda Semoga nanti Kita bertiga Dan teman-teman Semua yang di rumah Yang menonton podcast ini Dapat Belajar secara langsung Terkait Meng-handle Atau Melistray Sapi Sapi Itu Dengan berbagai Sifat mereka Kemudian Dibisa Mengaplikasikan Infus secara Intravenal Begitu juga Dalam pemeriksaan Organ-organ Depan reduksi Yang telah disampaikan Oleh Kak Nisa Menggunakan Paginoscopy Dan Metricer Oke Jadi itu saja Dari Materi Dalam Podcast kali ini Sudah lengkap sekali Yang disampaikan oleh Harissa Fariza Dan Natifa Yasmin Kami bertiga Undur diri Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.